Dua korban dugaan penipuan investasi dan arisan bodong melapor ke Mako Polres Banjar. Akibatnya, para korban merugi hingga puluhan juta rupiah. Dua terduga pelaku merupakan pasangan suami istri dan melarikan diri. Esti Kusiani dan Ayu Ade, dua korban dugaan penipuan investasi dan arisan bodong, yang melapor saat reskrim Polres Banjar. Keduanya melaporkan terduga pelaku penipuan karena setelah dinantikan berbulan-bulan tidak kunjung menempati janji. Esti mengaku ikut investasi dengan cara menyetor sejumlah uang kepada terduga pelaku. Dirinya mengaku mulai bulan Juni menyetorkan uang kepada terlapor. Satu bulan berjalan, Esti mendapatkan 200% dari uang yang disetorkan. Namun, bulan-bulan berikutnya tidak pengembalian uang yang disetorkannya. Akibatnya, Esti merugi lebih dari 20 juta rupiah. Jadi misal dijualnya dapatnya 5 juta, tapi dijual bisa 4 juta. Berarti, untung 1 juta gitu. Cuma, pas awal-awal Juni itu masih ada bayar benar gitu. Tapi semenjak Juli itu meleset. Di tanggal 13 Juli. Berarti sudah berapa bulan? Kalau ikutan sih dari awal Juni. Awal Juni, tanggal Juni, Juli itu sudah meleset. Jadi cuma 1 bulan saja. Yang disetorkan kalau kerugian, aku pribadi hampir 21 kurang. Cuma korbannya ini banyak banget. Cuma nggak pada ikut. Sekarang, di mana pelakunya? Katanya ya, kabur sih. Katanya ada yang bilang di Surabaya, ada yang bilang di Batang, ada yang bilang di Banten. Sementara, Ayu Ade mengaku menyetor sejumlah uang dengan cara ditransfer dan mendapatkan pengembalian 100%. Kali pertama setor, dirinya mengaku masih lancar, tetapi setoran kedua tidak mendapatkan pengembalian. Kalau invest, beli 800, dapetnya 1 juta. Pertama beli, langsung dapet 1 juta. Yang kedua, transfer, ada ceritanya. Transfer aku 800 ribu, nggak dikembalikan. Berarti yang kedua kali nggak dikembalikan ya? Berarti sudah berapa setoran berarti? Invest, langsung 800 ribu. Dua kali berarti? Yang ke satu mah udah bayar. Udah bayar. Estima menambahkan banyak yang menjadi korban penipuan, tetapi baru tiga orang yang melaporkan. Bahkan ada satu korban yang merugi hingga ratusan juta, tetapi belum melaporkannya ke polisi. Dari Kota Banjar, Sukirman, Redar TV melaporkan.